Hai semua sahabat-sahabatku, bunda-bundaku, kawan-kawan semua, hari ini kita akan masak lagi Hari ini kita akan masak mie, nah ini dia mie-nya Hari ini kita akan mie, mie-nya kita akan bikin mie goreng, ini adalah mie goreng spesial Kenapa dibilang spesial? Karena kita pakai campurannya ini, ada bakso, ada udang Terus kita pakai telur, kalau mie telur biasa, paling cuma pakai telur aja ya Jadi hari ini kita judulnya adalah mie goreng spesial ala bumbu Chinese food Jadi ini versinya adalah versi Chinese food ya, jadi bumbu-bumbunya Chinese food punya Kenapa bisa dibilang Chinese food? Nah kita pakai bumbu-bumbunya itu seperti ini Kita pakai saus tiram, kita juga pakai minyak wijen nanti ya, kecap ikan dan lain-lain Dan lada Oke bumbu-bumbunya yang saya pakai adalah, atau bahan-bahan utamanya adalah Saya pakai mie, mie-nya bunda boleh pakai mie apa aja, karena saya ada yang cuma ini Saya pakai ini, terus kalau mau beli mie yang udah jadi di pasar juga boleh Nah sayurannya saya pakai dua, macam Ini adalah caisim, sama sawi putih disini bilang ya, atau sawi botol ya, kalau di Lampung Ini saya pisah yang kerasnya sama yang daun-daunnya ya, jadi batangnya ini saya pisah Kenapa saya pisah? Nanti ini kita akan masak duluan, yang ini terakhir Oke, untuk seafoodnya saya kasih ini Bakso-bakso daging, entah ini daging ayam atau daging sapsi, saya nggak tahu Saya beli di warung tadi, terus ini ada pakai udang saya juga Kalau ada ayam boleh, terus saya pakai telur satu Terus saya pakai toge, ini saya beli dua ribu, tapi saya bagi dua, jadi seterah seribuan ya Saya kasih ini juga, loncang atau daun bawang Nah bumbu utamanya, cuma pakai ini doang Bawang putih saya pakai lima, ini kita akan keprek Mau pakai bumbu bawang putih halus juga boleh Oke, saksikan step by stepnya ya Itu tahap pertama adalah, kalau kita pakai mie kering ya Kita rebus dulu ya, kalau mie yang udah jadi Kita tinggal ngolah aja sih ya Ini kita nasihat pakai mie mentah, jadi direbus dulu Ini kita rebus setengah matang aja, nanti bonyok kalau nggak Oke Oke, ini kita udah rebus, kira-kira udah matang, biar nggak lengket Kita boleh kasih minyak di sini ya Atau setelah udah diangkat juga boleh Minyak goreng, jadi dia nggak lengket Boleh kita matikan, jadi bonyok Ya, udah Kita angkat Bentar Oke, ini dia Oke, kita akan mulai memasak mie goreng kita Pertama adalah, ini bawang putih saya udah cincang ya Saya udah keprek-prek pincang-cincang halus Pakai yang Lulek juga boleh Pertama bawang putihnya kita akan tumis Ya Ini kita tumis sampai wangi Sampai berubah warna Perhatikan step by stepnya ya, jadi nggak selewat Mungkin ini durasinya agak lama, nggak apa-apa ya bunnya Ya penting videonya jelas Untuk bumbu-bumbunya itu nanti Saya biasanya nggak pakai takaran ya Langsung aja Udah feeling-feeling aja saya pakai ini biasanya Jadi nggak pakai setengah sendok atau bagaimana kira-kira aja ya Kan selera bunda-bunda sekalian, sahabat sekaliannya pasti beda-beda ya Ini sudah wangi Pertama kita akan masak adalah Udangnya ya, kita tumis ya Udang dulu Pastikan udangnya mateng ya Kalau ada daging ayam, daging ayam suwir Boleh dimasukkan ya Ini kita masaknya pakai api besar ya Kalau pas lagi ngebumbuin aja Kita apinya kita tercilin Ini udangnya udah cukup mateng Masukkan bakso Ya Nah kita tumis dulu Ini minyaknya kurang sih Nah ini saya habis minyaknya lagi Saya pakai minyak hijau ini aja deh Kita tambah minyak hijau nih ya Kalau ada minyak Harusnya tadi minyaknya nggak banyak Saya kebetulan minyaknya habis Minyak hijau Minyak hijau Kemudian saya akan Cepok telurnya ya Cepok telur Masukkan Biar apa begini Masukkan air ya Masukkan air Masukkan air Kalau ada kaldu Kalau ada kaldu Kaldu boleh Ini kita masak Make sure dia sampai mateng ya Udang sama bakso nya itu ya Ini kan bakso nya tadi habis dari freezer ya Jadi kita kudu masak sampai mateng ya Ini sebenarnya Saya masukkan airnya kecepatan tadi ya Harusnya dia ini agak berumpal-berumpal dulu ya Apa-apa itu diperbaikin ya And then Pada tahap ini Kita akan masukkan sayurannya tapi yang batang-batangnya aja Kenapa? Karena dia kan keras Jadi dia perlu proses cookingnya lebih lama Bagian batang aja Ini nanti terakhir kita kasih ya Nah di tahap ini kita boleh ngebumbuin Jadi gak terlalu capek Saya pakai kecap ikan ya Api kecilin Kita kutbonyok Saya pakai saus tiram Kira-kira 1,5 sendok lah ini 1 sendok makan ya Karena saurannya agak banyak saya kasih Setelah masuk bumbu yang tadi Kita akan masukkan lada ya Yang suka pedas-pedas Nah kira-kira Kita kasih kaldu Saya tak adanya ini Kaldunya habis Kita kasih ini aja Selera ya Kalau ada misin-misin Pada tahap ini Saya akan cek rasa dulu Kurang pedas kayaknya Dia kurang pedas Oke Saatnya kita masukkan mie Mie ya Mie ya Sabar ya rempeng Ini wajahnya kurang besar Apinya kita kecilin dikit Pas lampurnya Ini wajah-wajah besar ini Ini kita masukkan sayurannya Setengah dulu Setengah dulu Masukkan lagi cahisim-nya Masukkan lagi cahisimnya Tarik lagi berapa Wah ini sih enak banget kayaknya nih Nah, pada tahap ini kita akan masukkan kecap Mie goreng ala Chinese food Jadi bumbunya tidak riwa Wajahnya kurang besar pemirsa Oke, kita akan final touch ya Kemudian terakhir kita akan taburkan Oke Ini saya mengaduknya pakai api kecil ya Oke Kemudian saya akan kasih Tahun bawang Oke Selesai masakan kita Ini terakhir saya kasih sayur-sayurannya biar tetap hijau dan bagus ya Ya, ini dia masakan kita Ini adalah mie goreng ala mie goreng spesial ala Chinese food Saya pakai bakso dengan udang ya Kita lihat penampakannya ya Ini senak banget ya Terus kita pakai daun loncang tadi ya Atau daun bawang ya Ya, buat kawan-kawan selamat menonton dan selamat mencoba ya Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like Komen dong Dan share dan subscribe juga Tentu channelnya Dan jangan lupa Loncang notifikasinya Terima kasih Selalu support kami ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih